Halo pemirsa, berita mubah sepekan kembali hadir menyapa Anda. Bersama saya, Yuli Kartina, inilah berita mubah sepekan selengkapnya. Berita pertama, jelang peringatan hari Santri Nasional tahun 2023 yang jatuh pada 22 Oktober, ribuan warga ANU bersama para Kiai dan Santri menggelar pengukuhan pengurus Santri Mondok Sehari atau San Mori. Pada kesempatan ini, PJ Bupati Apria dihadir secara langsung di Kecamatan Tungkal Jaya. Ribuan warga Nadaratululama, Kiai Ustadz, dan para Santri-Santriwati di Kecamatan Tungkal Jaya memadati halaman kantor Kecamatan Tungkal Jaya Sabtu 21 Oktober 2023 siang. Kali ini, jelang peringatan hari Santri Nasional tahun 2023 yang jatuh pada 22 Oktober 2023. Ribuan warga ANU tersebut bersama para Kiai dan Santri menggelar pengukuhan pengurus Santri Mondok Sehari. Namun kali ini, kedatangan PJ Bupati Apriyadi mengukuhkan pengurus Santri Mondok Sehari di Kecamatan Tungkal Jaya ini dalam peringatan hari Santri Nasional tahun 2023. Menurut Ketua MWCNU Tungkal Jaya, K.H.J. Jamaluddin, saat ini kepedulian dan perhatian Pemka Mubah terhadap para Santri dan pondok pesantren diakui sangat luar biasa. Berbagai program dan support sangat maksimal diberikan. Sementara Cama Tungkal Jaya, Yudi Suendra mengatakan selama ini kegiatan Sunmori merupakan kegiatan anak muda yang nongkrong dengan kendaraan motor. PJ Bupati Apriyadi juga menuturkan Santri dan Santriwati merupakan ases karigus agen perubahan tentu harus terus disupport dan didorong melalui kegiatan positif. Dari Kecamatan Tungkal Jaya, Timobat TV mengabarkan. Lantunan ayat suci Al-Quran terdengar sangat merdu yang dilantunkan oleh ribuan santri yang memperingati puncak hari Santri Nasional. Pada momentum puncak peringatan hari Santri Nasional tahun 2023 ini sangat berkesan bagi pond pes sekabupaten Musi, Banyuasin. Karena akan mendapatkan kucuran hibah sebesar 15 miliar dari Pak Bupati Apriyadi. Ribuan Santri dan Santriwati hingga para kiai duduk berjejar rapi di lapang Raja Wali Desa Mekarjadi kecamatan Sungai Lilin. Lantunan ayat suci Al-Quran, Mars NU, hingga Mars Santri terdengar merdu dilantunkan ribuan santri yang memperingati puncak hari Santri Nasional tahun 2023 serta menyambut kedatangan Menteri Koordinator Pemangguna Manusia dan Kebudayaan. Kei Haji Nur Muhammad Hidayar juga mengatakan Pemka Mubah saat ini sangat maksimal memberikan dukungan kepada Santri dan Santriwati serta pond pes di Mubah dalam upaya mengembangkan kualitas pendidikan. PJ Kemerintah Sumatera Selatan, Dr. Randes Agus Fatwani mengucapkan selamat memperingati Hari Santri Nasional tahun 2023 dan terus menjadi Santri dan Santriwati yang berkualitas. Sementara PJ Bupati Apriyadi Mahmud mengaku Pemka Mubah akan terus berupaya memperhatikan serta memberikan dukungan kepada pond pes di Kabupaten Mubah. Dari Kecamatan Sungai Lulin, Temubat TV mengabarkan. Berita selanjutnya, jelang tahapan masa kampanye pemilu 2024 yang akan dimulai pada 28 November sampai 10 Februari 2024 mendatang, PJ Bupati Apriyadi mulai menyiapkan skema antisipasi lonjakan inflasi dan harga sembako. Jelang tahapan masa kampanye pemilu 2024 yang akan dimulai pada 28 November sampai 10 Februari 2024 mendatang, PJ Bupati Apriyadi Mahmud mulai menyiapkan skema antisipasi lonjakan inflasi dan harga sembako. Diketahui saat PJ Bupati Apriyadi Mahmud mengikuti rapat koordinasi terkait pembasan langkah konggrik pengendalian inflasi di daerah tahun 2023 secara virtual di Ruang Rapat Serasa Sekate, Senin 23 Oktober 2023. PJ Bupati Apriyadi Mahmud mengatakan saat ini sudah menyiapkan dua opsi yang akan disiapkan karena PMK Mubah akan terus proaktif dalam menyikapi lonjakan harga pangan dan sembako serta menjaga inflasi daerah. Sementara Irjen Kemendagri Komjen Pol Dr. Rades Pomsitohir menegaskan dirinya meminta agar pemerintah provinsi kebuatan kota proaktif dalam menyikapi lonjakan harga sembako dan inflasi daerah. Pemirsa, setelah resmi dilakukannya soft launching, kini halamat unit kerja keimigrasian kantor imigrasi di Kabupaten Musi Banyuasin dipadati oleh para pengunjung yang akan membuat paspor. Diketahui ada sebanyak 156 orang yang akan membuat paspor untuk kebutuhan keberangkatan haji, umroh, dan lainnya. Setelah resmi dilakukannya soft launching, kini halaman unit kerja keimigrasian kantor imigrasi kelas 1 TP Palembang di Kota Mubah dipadati oleh para pengunjung yang akan membuat paspor. Senin 23 Oktober 2023. Diketahui sebanyak 156 orang yang akan membuat paspor untuk kebutuhan keberangkatan haji dan umroh. Musni Wijaya menyampaikan pelayanan yang dilakukan harus mengutamakan standar operasional prosedur dalam pelayanan dan cepat serta tetap. Terpisah PJ Buat Timubah, Apriyadi juga menyampaikan dengan adanya UKK Imigrasi ini dapat membantu masyarakat di Kabupaten Mubah dan sekitarnya. Dari Kecamatan Sekayu, Timubah TV mengabarkan. Tekan inflasi di Kabupaten Mubah, Penjabat Bupati Musi Banyuasin, Haji Apriyadi bakal tingkatkan kerjasama dengan Perumbulok, wilayah Sumselbabel. PJ Bupati Musi Banyuasin, Dr. Randa Sejiwapridi Mahmud MSI, melakukan audiensi dengan jajaran Perumbulok Divisi Regional Sumatera Selatan dan Bangka Belitung di Palembang selasa 25 Oktober 2023. PJ Buat Timubah, Apriyadi mengatakan bahwa kunjungan dirinya ke Perumbulok Kantor Wilayah Sumatera Selatan dan Babel untuk berkoordinasi dalam rangka menyingkapi kebutuhan pokok masyarakat, terutama beras, gula, dan kebutuhan lainnya. Sumatera Pimpinan Perumbulok Kantor Wilayah Sumatera Selatan dan Babel, Muhammad Alexander Makapresiasi, PJ Bupati yang sangat aktif dan proaktif berkoordinasi terkait kerjasama dengan bulok tersebut. Dari Palembang, Timubah TV mengabarkan. Gelaran Mubah Expo tahun 2023 merupakan rangkaian peringatan hari ulang tahun Kebupaten Mubah yang ke-67. Yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober ini akan dimeriahkan oleh Andika Mahesa Kangen Band dan beberapa artis ibu kota lainnya. Untuk itu, ayo pemirsa jangan sampai ketinggalan, Babang Tamfan bakal tampil meriahkan Mubah Expo 2023. Gelaran Mubah Expo tahun 2023 merupakan rangkaian peringatan hari ulang tahun Kebupaten Musi Banyuasin ke-67. Akan dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober ini dan dimeriahkan oleh Andika Mahesa Kangen Band, Igo Lida, Brillion Prayoga, Kopral Jono, serta DJ Ica. Andika yang diakram disebut dengan Bambang Tampan ini akan membuka acara Mubah Expo pada 27 Oktober 2023 yang dipusatkan di Stable Berkudas Kayu. Disampaikan langsung oleh PJ Sekdam Mubah Musni Wijaya selasa 25 Oktober 2023 di Ruang Rapat Serasan Sekate. Musni juga menyampaikan kegiatan PMK Mubah melalui dinas perdagangan dan perindustrian ini menyiapkan kurang lebih 60-an pameran yang akan diisi oleh instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, pursuan swasta, perbankan, serta UMKM atau industri rumahan. Dalam hal ini, PJ Sekdam Mubah juga berharap kepada stakeholder terkait saling bahu-membahu, serta menjalankan tugas sesuai fungsi dan tanggung jawab agar pelaksanaan Mubah Expo berjalan sukses. Dari Ruang Rapat Serasan Sekate, Tim Mubah TV mengabarkan. Menindaklanjuti instruksi Presiden dan Permendagri, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan daftarkan tenaga non-ASN jadi peserta BPJS Ketenaga Kerjaan. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin maului APBD telah menganggarkan iuran BPJS Ketenaga Kerjaan bagi tenaga non-ASN pada setiap OPD untuk bulan Oktober hingga Desember 2023 dan selanjutnya dianggarkan untuk iuran tahun 2024. Ada pun program yang didaftarkan yakni jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Asisten Administrasi Umum Safaruddin saat membuka sosialisasi tersebut yang berlangsung di auditorium PMK Mubah selasa 24 Oktober 2023 mengatakan jumlah peserta yang didaftarkan sebanyak 8.483 orang non-ASN dari 48 OPD di Kabupaten Mubah. Sementara Kepala Kantor BPJS Ketenaga Kerjaan Kabupaten Mubah Chandra juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada PMK Mubah yang telah bersinegi dan bekerja sama dengan baik. Dari auditorium PMK Mubah, Tim Mubah TV mengabarkan. Berita selanjutnya, Pemirsa Mubah TV bakal imigrasi ke siaran digital jadi percontohan LPPL di Indonesia. Migrasi siaran TV analog ke TV digital di Sumatera Selatan mendorong kerjasama antar pemangku kepentingan untuk meningkatkan infrastruktur penyiaran di daerah agar masyarakat dapat menikmati siaran dengan kualitas lebih baik. Hal ini dilakukan oleh Dinas Kementerian Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mubah dengan menjalin kerjasama bersama TVRI Sumatera Selatan sebagai penyedia MUKS. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Mubah Heriandi Sinulinga mengatakan pihaknya juga akan bersinergi dengan TVRI Sumsel dalam mengembangkan Mubah TV sehingga dapat mengoptimalkan penyebaran informasi budaya hingga pelayanan di Kabupaten Mubah. Ada beberapa program yang kami sampaikan yang dimana PMK musibahnya selama ini selaku mitra ya karena ini adalah siaran lembaga penyiaran publik kita sama-sama berhubung kita. Kedepan tahun depan kita ada kerjasama penyewaan MUK dengan TVRI. Kedua kita ada juga kerjasama publikasi bersinergi sehingga kami minta TVRI nanti ke depannya membina Mubah TV yang tadinya UHAE berubah menjadi digital. Nah poin ketiga kami ada program bantu umat program bantu rakyat masyarakat miskin ekstrem di musim Banyu Asean yang diinisiasi oleh PJ Bupati Haji Apriyadi nah ini nanti mungkin dalam dua minggu ke depan akan difasilitasi oleh Bu Kefsta TVRI untuk talk show di sini. Kepala TVRI Sumatera Selatan Eflianti Analisa mengatakan kerjasama ini juga berkaitan erat dengan fungsi TVRI sebagai TV publik sehingga masyarakat Mubah mendapatkan informasi pendidikan dan hiburan secara komprehensif. Selain itu pemerintah Kabupaten Mubah turut menyosialisasikan program bantu umat guna mengentaskan kemiskinan yang disalurkan pada 16.000 warga Kabupaten Mubah. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Jadi narasumber Toksopal TV PJ Bupati Mubah ungkap strategi tekan angka kemiskinan ekstrim. Saat ini Pemkap Mubah dibawa kepemimpinan PJ Bupati Apriyadi Mahmud tengah gencar-gencarnya menekan angka kemiskinan ekstrim dengan berbagai strategi hingga meluncurkan program yang membantu meningkatkan pendapatan masyarakat Mubah. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang dikomandui PJ Bupati Dr. Randes Haji Apriyadi Mahmud MSI tengah gencar menekan angka kemiskinan ekstrim dengan berbagai strategi dan meluncurkan program untuk membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. Salah satu program yang diinisiasi PJ Bupati Mubah, Dr. Randes Haji Apriyadi yakni program bantu umat berupa bantuan tunai untuk masyarakat miskin ekstrim yang bersumber dari APBD Kabupaten Mubah. Hal ini diungkapkan oleh orang nomor satu di Mubah saat memenuhi undangan sebagai narasumber pada program acara Halupalembang Paltivi Rabu 25 Oktober 2023. Mantan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan ini berkomitmen menjaga keberlangsungan program bantu umat supaya target terkait kemiskinan ekstrim yang sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bakal tercapai. Dengan adanya program ini juga mendapatkan hadiah dari pemerintah pusat sebanyak kurang lebih totalnya 23 miliar. Dari Palembang, Tim Mubah TV mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menggelar rapat pemantapan persiapan menyambut kunjungan PJ Gubernur Sumsel pada tanggal 27 Oktober mendatang. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menggelar rapat pemantapan persiapan menyambut kunjungan PJ Gubernur Sumatera Selatan pada tanggal 27 Oktober 2023. Dalam rangka rapat koordinasi percepatan penanggulangan Karhut Bunla dan launching aplikasi Pentas Jaksa Mubah serta pembukaan Mubah Expo Tahun 2023. Dalam rapat ini, PMK Mubah berencana mengundang tamu sebanyak 847 orang tamu undangan. PJ Sekdam Mubah, Musni Widjaya menyampaikan kepada OPD terkait bersama agar mempersiapkan kedatangan PJ Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni di Kabupaten Mubah dengan sebaik mungkin. Dari Ruang Rapat Sekda, Tim Mubah TV mengabarkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Berita Mubah sepekan kali ini. Jangan lupa kunjungi tayangan Youtube Mubah TV dan channel Mubah TV Frekuensi 50 UHF. Saya Yuli Kartina dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!